Indonesia itu juga tanah suci jadi sama suci nya dengan Mekah dan Medina walaupun dia bahasa dia tidak perlu mati di tanah suci mati juga di Indonesia juga tanah suci redaksi ini mengatakan tanah suci Indonesia tanah suci seperti Mekah dan Medina tidak perlu mati di tanah suci Mekah dan Medina mati di Indonesia ini juga punya karena keyakinan umat islam tanah suci itu yang disucikan oleh Allah adalah Mekah dan Medina ada dua negeri yang tidak akan dimasuki oleh dajjah Mekah dan Medina makanya disebut masjidil haram dua masjid yang haram dimasuki oleh orang kafir kenapa? karena dia tanah suci yang di jaga oleh Allah dan Malaikat yang disucikan oleh Allah sendiri bahkan Allah bersumpah dengan Mekah dan Medina karena dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan otaknya dia anggap dia pakai semua Quran itu dengan yang lain bahwa Al-Balat ini masuk Indonesia bahkan dia menafsirkan dari sana kami bangkitkan kalian dan dari sana kami kami bangkitkan dan dari sana kami keluarkan kalian ini ayatnya tentang hari kiamat nanti kita akan bangkit dari kubur kubur kita di tanah lalu nanti akan kita dimasukkan ke dalam kubur lalu dimangkitkan kembali itu maksudnya tentang hari kiamat tetapi dibawa kepada Indonesia disini kita hidup disini kita mati jadi sengaja di alihkan penafsirat disimpangkan penafsiratnya sesuai dengan kebawah bapak ibu sekalian jadi ada masalah pemahaman Quran tentang Allah dari sini disini kesesatan bahkan dia menafsirkan surat Al-Mujadilah safsahu fafsahu yafsahillahu yabud renngkankanlah dalam majlis ini kesesatan yang tombak kalau kita tidak menyebutnya kesesatan penyimpangan di bawahnya kesesatan penyimpangan penyimpangan yang tombak apa itu dia berdalil dengan Quran ini surat Al-Mu'ya di lain antara suaya sofnya itu seperti yang kita lihat di solat idul fitri, solat idul adhan berdasarkan ayat itu, menafsirkan ayat tafassahu fil majad fafsahu yafsahillahu Allah saja perintahkan nabinya untuk berrenggang-renggang dalam majlis ya kita renggang dalam satu lupa disini ada masalah penafsiran Quran salah, yang kedua ada masalah fikir, perbedaan pendapat masalah penafsiran Quran yang salah adalah surat Al-Mu'jadilah itu tidak bicara tentang suf solat nah ini Bapak Ibu tidak sama sekali bicara tentang suf solat jadi surat ayat A ditafsirkan untuk sesuai dengan keinginannya dipaksakan untuk menjadi jalil keinginannya ini salah Bapak Ibu sekalian memaksakan ayat Al-Quran yang bukan maksud ayat itu ayat itu ditujukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad agar supaya dalam majlis seperti ini jangan bersempit-sempit sehingga yang lain datang yang lain datang bisa masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati